Intro Masih di Kompas Malang di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara bakal calon wakil Presiden Sandiaga Uno menyampaikan kepala daerah lebih baik fokus mengurusi daerah ketimbang menjadi tim sukses. Ia juga mengaku dirinya dan Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan kubu demokrat. Ditemui di Ngalup Coworking Space Kota Malang, Sandiaga Uno langsung diserbu permintaan swafoto oleh ratusan peserta yang terdiri dari pengusaha muda serta generasi milenial. Sandi menjadi pembicara dalam seminar Wira Usaha dan memberi motivasi kepada para pelaku usaha muda terus semangat dan berperan serta dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Usai acara, Sandiaga Uno sempat menyinggung pernyataannya agar kepala daerah tidak ikut menjadi tim sukses. Menurutnya selain sesuai PKPU, hal ini juga agar kepala daerah yang sudah bekerja keras saat pilkada bisa fokus mengurusi daerah. Ada peraturan PKPU yang menyatakan esensinya bahwa gubernur dan wakil gubernur itu harus independen. Dan juga tugas seorang kepala daerah itu kan membangun wilayahnya. Kalau kita lihat bahwa para gubernur dan wakil gubernur, para bupati, wali kota, dan wakil bupati, wali kota itu baru saja melalui sebuah proses pemilihan yang melalakkan. Dan mereka tugasnya adalah membangun ekonominya, membuka lapang kerja, dan memasihkan harga-harga terjangkau. Kalau mereka tertarik kepada pusaran pilpres, akan semakin membelah wilayah tersebut. Jadi itu esensi yang Pak Prabowo Sugianto sampaikan kepada saya, dan ini yang kita adopsi dalam nanti membangun tim penahanan. Sandiaga juga menyampaikan rencana pertemuannya malam nanti dengan Kubu Demokrat. Ia dan Prabowo mengaku akan membicarakan perekonomian dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, ia juga akan meminta saran agar tidak sampai terjadi PHK masal, serta harga kebutuhan pokok tidak sampai melampung tinggi. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sedara pasca pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang dalam PAW Senin kemarin, banyak tugas yang harus diselesaikan anggota Dewan. Salah satu tugas 40 anggota DPRD Kota Malang yang baru adalah mengembalikan kepercayaan publik Kota Malang terhadap lembaga legislatif ini. Hal tersebut disampaikan Fahruddin, Koordinator Malang Corruption Watch, MCW. Selain tugas-tugas dalam pembahasan anggaran dan peraturan daerah, anggota DPRD yang baru ini harus bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPRD. Menurut Fahruddin, kasus swab yang menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka ini telah mencederai kepercayaan masyarakat Kota Malang. Masyarakat menjadi pesimistis terhadap DPRD baik secara kelembagaan maupun individu. Masyarakat menilai DPRD selama ini tidak mampu memperjuangkan kepercayaan masyarakat. Karena hal itulah, anggota DPRD yang baru ini harus bisa menjawab tantangan publik untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan tidak melakukan hal yang sama dengan para anggota Dewan yang saat ini menjadi tersangka karena kasus swab APBD perubahan tahun 2015. Ya tentu harapan publik ini harus dijawab oleh DPRD Kota Malang yang baru. Karena yang pertama tugas dari DPRD yang baru saya kira adalah harus mengembalikan kepercayaan publik. Itu yang saya kira harus segera dilakukan. Karena akibat dari kasus kemarin publik sangat tidak percaya dengan DPRD. Jadi tugas pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik. Nah yang kedua adalah tentu memaksimalkan fungsi dari DPRD, fungsi legislasi. Jadi bagaimana perda-perda yang belum tuntas itu segera dituntaskan. Karena itu juga menyangkut kebutuhan publik. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam pengawasan terhadap kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Sadara kita beralih ke informasi selanjutnya. Kota Malang kembali dipercaya untuk menggelar acara olahraga tahunan yakni Utama Cup. Event ini diikuti karyawan dari seluruh unit Kompas Gramedia di Kota Malang. Dengan menjunjung tinggi sportivitas, acara ini juga mempererat hubungan sesama karyawan, keluarga besar Kompas Gramedia. Kompas Gramedia Malang kembali dipercaya menggelar acara Utama Cup di tahun 2018 ini. Utama Cup merupakan turnamen cabang olahraga yang diikuti karyawan dari seluruh unit Kompas Gramedia. Acara ini dibuka di halaman kantor harian Kompas dan Surya. Acara yang diikuti oleh perwakilan karyawan setiap unit Kompas Gramedia ini dibuka dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Senam serta dilanjutkan dengan pertandingan tenis meja. Dimulai sejak tanggal 12 September hingga 24 September mendatang, acara ini akan mempertandingkan cabang olahraga bulu tangkis, tenis meja, dan voli. Menurut Ketua Panitia Petrus, selain sebagai ajong pertandingan olahraga, acara ini digelar untuk mempererat silaturahmi antar karyawan Kompas Gramedia Group. Saya menurut berbangga karena tahun ini kembali bisa mengikuti Utama Cup seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena tahun lalu kita sudah cukup bisa memberikan kegiatan yang cukup mewakili unit-unit Utama Cup yang ada di, unit-unit Kompas Gramedia yang ada di Malang. Jadi tahun ini kita cukup bersyukur karena dipercaya untuk kembali menyelenggarakan kegiatannya. Kegiatan ini lebih kepada untuk menjalin kebersamaan, lalu silaturahmi antar unit, yang kadang-kadang antar unit pun tidak saling kenal ketika ketemu di jalan. Jadi bukan dari segi kompetisinya, tetapi dari segi kebersamaan, dan kalau olahraga badan kita sehat itu akan meningkatkan produktivitas kerja yang ujung-ujungnya nanti juga untuk kemajuan Kompas Gramedia. Acara yang digelar selama sekitar dua pekan ini akan memperemputkan hadiah uang tunai. Rencananya, acara ini akan ditutup pada 27 September mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Menikmati legit dan gurihnya ketan legenda, usai cedah berikut tetap di Kompas Malang di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih.